Jadi terkait kisruh PPSU di DKI Jakarta, bagaimana bang tanggapannya bang? Sebagai LOSM Komunitas Jatah Baru yang sugerikan fungsinya sebagai kontrol publik dalam hal ini kami juga punya tanggung jawab muril untuk menguasai kinerja pemerintah khususnya PJ Gubernur dalam hal ini agar apa yang menjadi program dan kinerja PJ Gubernur dapat terlaksana dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat Jakarta yang kita sesalkan baru beberapa hari ini yaitu ada aksi ke Balai Kota yaitu dari petugas PPSU menuntut haknya mereka merasa dijolimi oleh Lura Gelora itu seharusnya Gelora-Gelora gak bisa melakukan hal seperti itu apalagi ada dugaan bahwa ada pihak Geloraan dalam hal ini Gelora sendiri akan melakukan pungli terhadap itu karena punglinya mereka tidak melaksanakan akhirnya namanya dicoret maka tes itu itu kan harusnya menjadi evaluasi total buat PJ Gubernur agar ke depan semua menyangkut PPSU itu harus lebih diperhatian karena mereka punya tugas itu sangat besar mereka memperbaiki suasana Jakarta agar lebih asri, lebih bersih itu kan ada yang tanggung jawab mereka karena yang menurut informasi yang kami peroleh juga itu ada titipan-titipan yang diduga melibatkan beberapa penentu dalam hal ini ada DPRD maupun pekerjaan tertentu jadi sistem evaluasi atau kinerja yang ada ada evaluasi itu bagus namun sangat kita sesalkan kalau ada faktor lain yang mendorong tentang evaluasi itu seharusnya mereka itu lebih intens bagaimana melihat kinerja para PPSU itu melakukan fungsi tugasnya dalam hal ini kelurahan atau kecematan dan wali kota lebih intens menyempatkan dirinya sebagai pelayan publik dan sebagai evaluasi kinerja bukan hanya kepada PPSU sangat kita sayangkan kalau ada sampai PPSU melakukan aksi aksi protes meminta haknya kepada PJ Gubernur itu berarti ya kemungkinan sekali apa yang mereka lakukan karena mereka merasa dijolimi untuk itu hal ini kita mengharapkan akan tidak terjadi lagi dan Pak PJ Gubernur dalam hal ini Pak Eru agar lebih selektif dan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum dalam hal ini lura-gurola dan lain yang mungkin ada dugaan yang dikasih itu harus diberikan sanksi biar tidak ada pihak kelurahan, kecematan atau wali kota melakukan sebenar-benar kepada para mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi untuk keasrian kebersihan kota Jakarta biar terasa rapi yang sangat saya sesalkan apakah mungkin ada agenda lain yang ingin menghancurkan kinerja Pak Gubernur di 2 tahun sampai ke depan ini itu yang sangat kita sesalkan karena dari persoalan beberapa persoalan yang ada di Jakarta kita melihat bahwa ini kayaknya saling base energi atau keterikatan seperti ada kasus di Jakarta Utara yang nanti juga kami akan selidiki itu ada dugaan pungli yang dilakukan cama dan lura itu akan juga kami datangin dan kami projek seperti apa kalau memang itu benar ya akan kami sampaikan kepada PJ Gubernur dan segera memberikan sanksi biar perlu pemecatan biar jangan ada kata ampung kepada mereka-mereka seperti itu mereka harus berterima kasih kepada masyarakat Jakarta karena dengan mereka sebagai pimpinan atau pimpinan itu kan tugas mereka sebagai pelayan bukan berarti mereka merasa diri mereka sebagai penentu kebijakan salah penentu kebijakan itu mereka hanya sebagai pelaksana penentu kebijakan itu ada di tangan rakyat untuk kembali kepada persoalan PPSU tolonglah persoalan yang dilakukan petugas PPSU yang dari kelurahan Gorola itu jangan sampai terulam di wilayah-wilayah yang lain itu kan merusak citra Pak Gubernur atau PJ Gubernur dalam hal ini Pak Heru atau ya mungkin ini menurut dugaan kami sebagai LSM Komite Jakarta Baru yang punya fungsi kontrol akan menilai bahwa ini ada agenda terselubung yang sengaja dibuat agar kinerja dan program Pak Gubernur itu tidak dirasa dan menjadi catatan buruk gitu harapan kami hal-hal seperti ini jangan sampai terjajah mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan terima kasih Bang Ali dari LSM Jakarta Baru di lantai Kemuru dari Equipment Jakarta Baru terima kasih Terima kasih telah menonton